Perat reserse kriminal khusus Polda, Jawa Timur terus memerangi berita hoax yang terus berkembang jelang pemilu 17 April nanti. Pemilik akun Facebook Antonio Banera yang menyebarkan kabar bohong soal peristiwa kerusuhan 98 di Ringkus, Jumat, Petang. Inilah video amatir ketika penyidik cybercrime di Tres Krimsus, Polda, Jawa Timur menangkap Aka dan istrinya VA di sebuah rumah kos di daerah Bunjitan, Sedati, Sidor, Jawa Timur, Jumat, Petang. Sebelumnya, polisi menemukan akun Antonio Banera di media sosial yang memposting kalimat bernada ujaran kebencian berbau sara tentang kerusuhan 98. Dalam postingannya, tersangka mengiring opini publik untuk tidak memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam pemilu 17 April mendatang. Ini sudah rasis kalau menyinggung suku, agama, ras, dan etnis. Pasal yang kita kenakan tetap yang tertinggi, 28 E2, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Ancamannya di atas 5 tahun sehingga bisa kita langsung tahan yang bersangkutan. Saat ini penyidik masih mendalami motif dibalik penyebaran berita hoax ini. Selain penyebar hoax di media sosial, tersangka dikenal sebagai seorang desidivis pencurian disertai kekerasan yang terjadi 10 tahun silam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka di jerat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!